Dan pemeriksa keuangan perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, siap mewujudkan wilayah bebas korupsi! BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah membangun zona integritas pada enam komponen utama pengingin. Yang pertama, yaitu komponen manajemen perubahan. BPK Sulbar telah membentuk tim pembangunan zona integritas dan menunjuk agen perubahan. Telah dilakukan juga sosialisasi pembangunan seti melalui berbagai media. Serta merubah pola pikir dan budaya kerja dengan semangat BPK Sulbar Bersatu. Pada penataan kata laksana, telah dibuatkan prosedur operasional standar dan instruksi kerja sebagai panggung pelaksanaan tugas. Selain itu, kegiatan perkantoran di BPK Sulbar telah mengaksimalkan teknologi informasi atau e-office pada pengukuran kinerja, pengolah asisten kepegawaian, dan pelayanan publik. BPK Sulbar juga telah merancang inovasi e-office pada pengolahan BMN, yaitu dengan aplikasi media kontrol BMN, dan pada persyaratan melalui aplikasi ST dan SPPD. Selain itu, kebijakan terkait keterbukaan informasi publik juga telah diterapkan sesuai dengan pedoman yang ada. Pada penataan sistem manajemen SDM, telah dilakukan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan formasi. Pengembangan kompetensi bagi para pegawai juga menjadi prioritas dalam meningkatkan kapasitas SDM. Pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara periode. Pelanggulakan juga penindakan kode etik yang disiplin. Serta, melaksanakan optimalisasi sistem kepegawaian yang mutakir. Pada penguatan akutabilitas, peminan ikut serta dalam musim perencanaan. Kemudian, disusun perjanjian kinerja untuk menetapkan komitmen pegawai agar menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan. Serta, pengoptimalan laporan kinerja dengan menyelesaikannya secara tepat waktu. Komponen utama pembangunan selanjutnya adalah penguatan pengawasan. BPK Sulbar telah melakukan pabrik pemimpin dan mengimplementasikan pengendalian kreatifikasi. Selanjutnya, BPK Sulbar telah melakukan identifikasi dan penanganan risiko sebagai sarana pengendalian. BPK Sulbar juga melakukan penanganan kepada pengaduan masyarakat secara terbuka. Mengediakan sarana wissel-golid sistem, membesosialisasikannya kepada seluruh pegawai. Serta, telah melakukan identifikasi dan penanganan benturan kepentingan dalam pertahankan independensi. Pada pengeluatan kualitas pelayanan publik, BPK Sulbar memiliki tempat pelayanan terpadu pada pusat informasi dan komunikasi. BPK Sulbar juga menetapkan instruksi kerja renang verifikasi pelayanan permohonan informasi publik dan pengaduan pada PIKAS sebagai wujud inovasi pelayanan. Selain itu, pelayanan publik pada BPK Sulbar mudah untuk diakses oleh masyarakat luas dan telah memanfaatkan teknologi digital. Kami siap mewujudkan wilayah bebas polusi. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, bersatu! Demikian kesiapan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.